Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Saudaraku, di video ini akan saya bongkar berbagai cara penarikan benda-benda pusaka Di bagian yang pertama Pada bagian yang pertama ini, saya bongkar cara-cara penarikan pusaka yang sering Anda lihat di Youtube-Youtube Agar saudaraku tahu penarikan pusaka yang asli dan yang pasu Atau cuma trik Terus kalau yang cuma trik itu seperti apa Penjelasan ini saya berikan agar saudaraku tidak mudah percaya pada para oknum-oknum Ia mengaku sebagai praktisi spiritual dan mengaku pakarnya penarikan asimat ataupun pusaka Semua ini saya jelaskan karena begitu maraknya penipuan-penipuan oknum yang suka memaharkan barang-barang antik Yang bisa saya bilang itu hanya barang mainan bukan pusaka atau asimam Malum demi sesuatu nasi apapun dilakukan Tidak peduli perbuatannya itu sudah menipu orang Menipu orang awam yang tidak paham terkait benda-benda bertuah Sehingga banyak korban yang tertipu ratusan ribu bahkan jutaan hanya untuk membeli benda-benda mainan Yang jika dibeli di pasar pinggir jalan hanya serga ribuan sampai puluhan ribu Baik saudaraku tetap simak penjelasan saya sampai selesai supaya anda paham dan setidaknya bisa menambah pengalaman anda Jangan kemana-mana jangan pindah channel dan tetap bersama dengan saya Bapak Budi Nusai di channel youtube pasukan kerama Pasukan kerama Bapak Budi Nusai di channel youtube pasukan kerama Bapak Budi Nusai di channel youtube pasukan kerama Saudaraku saya tekankan Jangan pernah mudah percaya penarikan benda-benda pusaka yang sering nongol di video-video youtube Sebelum anda menyaksikannya sendiri Dan benda yang didapat benar-benar nyata di uji keampuhannya Saudaraku sebagaimana yang anda lihat di video-video Banyak sekali orang mengaku praktisi spiritual Dan menunjukkan kealiannya menarik benda-benda pusaka Terutama yang ada di channel channel youtube mereka itu Jika dilihat-lihat pasti semua heran Kok bisa ya mewujudkan benda dari alam goet semudah itu Berarti orang itu benar-benar sakti bisa mewujudkan benda dengan mudah dari alam goet Kret Jangan iran saudaraku Yang mereka tunjukkan itu Hanyalah sebuah hiburan Semua itu hanya trik belaka Ada banyak cara yang mereka lakukan Supaya anda semua itu percaya gitu loh Ya sebagai contohnya itu Ada penarikan di rumah Mau orang tersebut mengaku mampu menarik pusaka dari rumah ya Anda jangan mudah percaya Mau dia itu pakai media tanah Media dupa Media bunga Minyak wangi Media mori dan lain sebagainya Ya semua itu hanya trik Biasanya mereka itu menggunakan mediator Dibuat kesurupan Dan mewujudkan benda-benda seperti itu Ada juga yang tidak pakai mediator Dia prakteknya sendiri Biasanya yang melakukan trik-trik seperti itu Ya Mau penarikan jara jauh ataupun di lokasi Kalau bendanya itu kecil-kecil Seperti mainan anak-anak ya Benda tersebut sudah disiapkan Biasanya kalau tidak di kantongi ya Ya ditaruh di mulut dia Dan di tempat-tempat yang tersembunyi lah Kalau bendanya besar seperti keris, tombak, dan lain-lain Biasanya itu sebelumnya sudah ditaruh Atau ditanam di dekat atau di bawah pohon Dan lain sebagainya Dan lokasi benda sudah ditandai dulu Dimana dia menaruh atau menanamnya Setelah proses awal itu selesai Ya dirasa sudah cukup Baru pada hari hanya mereka acting penarikan benda Ya Intinya lokasi itu sudah disurvei sebelumnya Jika saudaraku Ingin kebenaran ya Ya harus ikut gitu loh Jadi Saudaraku jangan mudah percaya Sistem penarikan pusaka Dengan mengandalkan tim Ya Biasanya itu 99% semua itu bohong atau tipuan Saudaraku Saya kasih tip ya Agar penarikan benda pusaka tersebut bisa dilakukan secara real dan nyata Tips Caranya begini Untuk lokasi Jangan mereka yang menentukan Tapi Panjeningan yang menentukan Dan Penentuan lokasi nya Jangan dikasih Senggang waktu Yaitu saat itu juga Dan Langsung Si praktisi Suruh praktek Dan Jangan boleh bawa tim Ya Cukup anda dan Praktisi tersebut Selain itu sebelum ke lokasi Si praktisi tersebut Dicek dulu Bawa benda-benda kecil Ril Apa tidak Pokoknya harus Diteliti dulu Ya Setelah semua real Bersih dari barang-barang bawaan ya Berupa benda-benda mainan yang berbentuk seperti pusaka Bawa dia ke lokasi Suruh menarik pusaka Ya Kalau dia benar-benar bisa mewujudkan Benda-benda pusaka Di tempat tersebut Ya Berarti Semua itu real Dan Dia benar-benar Pakarnya penarikan benda-benda pusaka Inilah cara yang Mereka lakukan Dan Sering kita tonton Di Video-video Youtube Ya Yang benar seperti Sekarang saya tadi Ya Semoga penjelasan ini bermanfaat Agar Saudaraku Tidak mudah Memahari Benda-benda Seperti itu Yang nantinya Bisa Diri anda sendiri Yang akan rugi Ya Karena Mengambil Benda-benda pusaka Dari alam Tidak Semudah Membalikkan Selapak Tangan Ya Ya Sudah Laku Inilah cara-cara Penarikan benda pusaka Bagian yang pertama Yaitu Trik Saya disini Menjelaskan Penipuan-penipuan oknum Yang mengaku Bisa mewujudkan Benda-benda pusaka Dari alam koin Ya Dan Jangan lupa Simak Penjelasan saya Di bagian yang kedua Yang mengkaji Cara-cara yang real Di dalam penarikan Benda pusaka Nanti akan tahu sendiri Bagaimana yang real Akan saya edukasikan Semoga Video ini Bermanfaat Simak Bagian yang kedua Jangan lupa Tentunya Di channel youtube Pasukan keras Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh